bismillahirrahmanirrahim ini cara proses pembentukan poti sisir ya boleh, yuk maju proses ini berat 50 gram, kita potong jadi 2 ya, pastikan ketika motong harus sama ya kita sesuaikan ukuran loyang ya, misalkan ini loyang ukuran 20 ya, kali sekitar 20, kali 11 ya untuk panjang 20 lebarnya 11 ya, terus tingginya sekitar 7 ya kita kasih isi 1, 2, 3, 4, 5 berarti 5 adonan ya ini cara proses pembuatannya pembentukan poti sisir kita gilas ya seperti kita membuat roti bentuk oval seperti membuat roti bentuk oval tapi agak memanjang pastikan harus sama panjangnya sama ketika bentuk seperti ini contoh seperti ini lalu kita masukkan ke cetakan ya cetakan loyang belas lagi agak melebar ya, kurang lebar agak lebar biar dia memanjang harus seragam kalau panjang, panjang semua pendek-pendek semua ya sesuai ukuran cetakan cetakan loyangnya ya, kayak gini ya matanya agak-agak mepet ya tapi jangan terlalu mepet banget ya oke, kayak gitu ketika motong pastikan harus sama ya ini kalau udara gini gimana? agak dicubit nah, biar kempes dia tidak ditekan-tekan biar udaranya keluar biar nanti seratnya lembut padat ya nah, pastikan ini tidak boleh kayak gini karena sambungannya di atas tidak boleh ya harus pastikan di bawah dan dia pendek lainnya pada panjang-panjang ini pendek ini harus agak memanjang agak ditekan ya tangannya ditekan gak apa-apa iya, agak ditekan gak apa-apa agak memanjang jadi biar seragam nanti ya biar sama rata kita gila separuh kayak bikin tadi oval ya ini memanjangnya disini ya kan oke tidak apa-apa nah, tidak apa-apa nah, terus ini kita gulung ya agak ditekan agak ditekan tapi memanjang ya nah otomatis ya sambungannya tidak boleh di atas ya insting ya perkiraan saya pas dengan ukuran loyangnya samakan aja oke jelas lagi ya taruh oke ini masih proses belajar-mengajar bersama Chef Eja di Mons Baking Kota Karawang, Jawa Barat Pemirsa ya berjarak ya 1, 2, 3, 4 berarti isi 8 ya boleh isi 8 boleh isi 10 mau isi berapa selera itu gak terlalu madut gak ya ya itu kalau terlalu banyak juga padet cukup 8 ya 4 ini gimana Chef mau dikeluarin dulu ya ya, dikeluarin terus taruh sini ya boleh berarti isinya 8 ya isinya 8 piece ya dengan berat 50 gram yang sudah dibagi 2 1, 2, 3, 4 nanti kita kembangkan dulu kurang lebihnya 2 jam baru boleh dipanggang oke terima kasih belajar bersama Chef Eja mantap selamat menikmati